Intro Pasukan Israel terus menyerang wilayah Gaza dari udara, laut, dan juga darat. Serangan bahkan menghantam kota Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Padahal kota tersebut menjadi rute kendaraan yang mengangkut bantuan kemanusiaan. Al-Jazeera melaporkan ada 71 warga sipil yang tewas akibat serangan Israel di kota Rafah Senin malam. Sejumlah bangunan tempat tinggal juga mengalami kerusakan parah. Sementara itu ratusan truk bantuan masih menunggu di perbatasan Mesir. Mereka tertahan untuk sementara waktu karena serangan di kota Rafah masih terjadi. Menurut salah satu relawan, ratusan truk hanya tinggal menempuh perjalanan 40 km lagi untuk sampai ke Rafah. Kini pihaknya masih menunggu langkah selanjutnya untuk dapat menyalurkan bantuan. Diketahui lebih dari 1 juta penduduk Gaza mengalami kekurangan air dan juga makanan. Hal itu terjadi setelah Israel melakukan pelokade total di jalur Gaza. Tak hanya air dan makanan, pasokan listrik ke wilayah tersebut juga diputus. Kini warga Palestina yang tinggal di Gaza mengandalkan bantuan kemanusiaan dari perbagai negara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.